Halo Sob, kali ini kita akan bahas tentang cek iPhone iBox atau Inter Beli yang mana lebih baik kalau untuk tahun 2024 ini atau untuk 2025 Dimana iPhone Inter itu masih ketat dengan yang namanya kena bloker ini Buat yang masuk secara ilegal atau tidak masuk secara resmi, tidak bayar pajak ya Nah, iPhone Inter dan juga iPhone iBox, kalau kalian mau cari iPhone baru Ataupun mau upgrade iPhone, pastinya pernah dengar dua hal ini ya Dimana untuk iPhone iBox, pastinya harganya lebih mahal dibandingkan iPhone Inter Tapi apakah benar bedanya iPhone iBox dan Inter ini tentunya berpengaruh pada penggunaan harian Dan yang paling penting, mana yang lebih pas buat kita beli iPhone Inter atau mendingan iPhone iBox saja Karena iPhone Inter itu juga ada dua kategori Yang masuk bea cukai atau yang tidak masuk bea cukai Dan sebelum memutuskan beli, kalian wajib tahu kalau iPhone iBox adalah iPhone resmi Indonesia Yang dijual melalui distributor resmi Indonesia Artinya iPhone iBox punya garansi resmi Dan kalau ada apa-apa, gampang buat klaimnya Cuman ya tetap ribet aja untuk klaim di Indonesia ya Harus ke Singapura juga Dan tentunya untuk iPhone resmi Indonesia atau iPhone iBox Sebenarnya sih nggak terpaku sama iBox saja Ada tiga nomor model yang sekarang banyak digunakan di Indonesia untuk iPhone resmi Indonesia Yang pertama adalah iBox dengan nomor model PA slash A Kemudian di Gmap ada ID slash A dan juga SA slash A dari GDN Atau dari Bli-Bli lah gampangannya ya Dan tiga nomor model itu adalah nomor model iPhone resmi Indonesia Selain itu, ada juga yang FA slash A Cuman jarang banget digunakan Dan selain empat nomor model tadi ID slash A, PA slash A, atau SA slash A Atau FA slash A Itu adalah nomor model dari luar negeri atau internasional ya Yang tentunya bisa kalian temukan J slash A dari Jepang MJ slash A dari Malaysia Z A slash A dari Hong Kong ZB slash A dari Singapura LL slash A dari Amerika Itu yang paling banyak masuk biaya juga ya Sedangkan iPhone inter atau iPhone internasional Biasanya datang dari luar negeri dengan nomor model yang sudah saya sebutkan tadi Harganya memang lebih murah Tetapi kalau dulu itu banyak yang ngincer iPhone X inter atau iPhone internasional Karena memang harganya cukup terbilang jauh ya Tapi kalau sekarang orang lebih berbonong-bonong pilih iPhone resmi Indonesia atau X iBox Jadi kalian juga wajib hati-hati kalau mau beli iPhone iBox Karena ada cukup banyak kasus nomor modelnya ditembak jadi iPhone resmi Indonesia Padahal itu adalah iPhone inter Karena cukup banyak oknum yang melakukan hal semacam itu ya Sebenarnya sih antara iPhone iBox ataupun iPhone resmi Indonesia dengan iPhone internasional Itu gak ada bedanya sama sekali Cuma beda di region perilisan iPhone tersebut dan kaitannya dengan masuk resmi ke Indonesia atau enggak Dimana tentunya arat kaitannya yang namanya dengan blokir IMEI Tentunya kalau iPhone X inter atau iPhone inter itu rawan banget dengan yang namanya blokir IMEI Kalau tidak masuk lewat bea cukai dan belum membayar pajak serta mendaftarkan IMEI-nya di bea cukai Itu pastinya rawan banget dengan yang namanya blokir IMEI Sedangkan iPhone resmi Indonesia pastinya sudah didaftarin di Kemenperin Biasanya seperti itu ya Ataupun iPhone X inter yang lama-lama yang masuk pemutihan biasanya sudah masuk ke Kemenperin Tidak masuk situsnya bea cukai Jadi untuk iPhone X inter atau iPhone X iBox sama saja secara kualitas Cuma secara blokir IMEI pastinya lebih aman iPhone resmi Indonesia Dan pastinya saya lebih rekomendasikan mendingan beli iPhone yang resmi Indonesia saja Tentunya tidak lain tidak bukan ya kita nggak perlu khawatir soal blokir-blokir IMEI Kalau memang kalian ngebet dengan harga yang lebih murah bisa cari iPhone X inter Yang tentunya sudah terdaftar di bea cukai Bisa kalian cek sendiri di website bea cukai Apakah iPhone tersebut untuk IMEI-nya sudah terdaftar di sana atau nggak Kalau belum terdaftar lebih baik kalian hindari saja Meskipun sudah all operator aman-aman aja sampai sekarang update iOS dan seterusnya Tentunya kalau boleh saran sih untuk amannya lebih baik kalian hindari Karena tentunya bisa sewaktu-waktu tiba-tiba sinyal kalian hilang Tentunya kalian nggak bisa menikmati jaringan di Indonesia Yaitu jaringan all operator di Indonesia Biasanya sih terpaku pada beberapa operator saja yang tidak secara keseluruhan Tetapi untuk jaringan Wi-Fi masih tetap bisa digunakan pada iPhone yang sudah terkena blokir IMEI Jadi pilih yang mana antara beli iPhone resmi Indonesia atau iPhone internasional Sebetulnya sih untuk iPhone X internasional yang masuk lewat biaya cukai Itu bisa juga masuk kategori iPhone resmi Indonesia Karena dia masuk secara resmi ya atau jadi legal Meskipun iPhone dengan nomor model dari luar negeri Itulah pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Tentukan sendiri apa pilihan kalian Kalau saya sih lebih rekomendasikan iPhone resmi Indonesia Atau yang second X resmi Indonesia Yang tentunya aman-aman aja dari blokir IMEI sampai saat ini Tidak lain tidak bukan karena memang minim kekhawatiran soal blokir IMEI Tinggal pakai saja dengan semua kartu operator di Indonesia Tetap aman-aman aja dari blokir IMEI Oke semoga bermanfaat Semoga kalian suka video ini Kalau nggak suka silakan dislike Dan silakan tinggalkan komentar Kalau kalian ada pertanyaan atau sejenisnya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di next video Bye bye